Seena Nasar merupakan petinju wanita pertama yang berhijab di Jerman Dialah petinju yang mencetak sejarah karena perannya mengubah peraturan berhijab dalam pertandingan tinju di Jerman Memulai karirnya sebagai petinju pada 2013 silam Dia sempat dilarang untuk bertanding mengenakan hijab Karena aturan dari International Boxing Association atau Asosiasi Tinju Internasional Soal larangan penggunaan segala atribut keagamaan termasuk hijab dalam pertandingan Perjuangan perempuan berusia 21 tahun ini untuk bisa bertanding mengenakan hijab tidaklah mudah Ia dan petinju kerap menghadiri berbagai konferensi untuk mendesak perubahan aturan penggunaan hijab tersebut Permohonan ini sempat menjadi isu perdebatan di dunia tinju Jerman Seiring dengan itu kerja keras pembuktian dan dukungan dari pelatih mendorong Nasr meraih banyak prestasi membanggakan Ia menjadi juara Berlin Box Championship selama 5 kali dan mendapatkan posisi ketiga di Box Champion of Germany 2017 Ia juga menjadi salah satu musai dalam kampanye naik pro hijab yang diluncurkan pada 2017 lalu Ini membuatnya saya sadar apa yang saya perjuangkan bukanlah untuk diri saya sendiri namun untuk semua perempuan berhijab yang merasa terbatasi Ini mungkin momen kemenangan di sepanjang karir saya papar Nasr seperti dikutip dari material magazine Nasr bercerita semua pencapaian prestasinya itu diraih dengan usaha dua kali lebih keras dari rekan-rekan petinju lainnya Hanya karena dia mengenakan hijab Saya tidak ingin dipandang sebelah mata hanya karena penampilan saya atau hijab yang saya pakai Jangan terpaku pada agama apa yang saya yakini Islam pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana saya menjalani profesi ini sebagai petinju Ungkapnya kepada visi magazine Nasr mengaku setiap ia menginjakkan kaki di atas ring pertandingan selalu ada penilaian negatif dari orang-orang yang menyaksikan pertandingan Namun semua berubah ketika ia dinyatakan menang Saya melawan segala prasangka buruk seorang petinju dengan mengenakan hijab Saya harus melawan stigma bahwa perempuan yang mengenakan hijab adalah seorang yang tak berpendidikan atau dipaksa memakainya Saya membuktikan mereka salah Bahwa hal tersebut sangatlah klise ujaran Nasr Setelah berhasil tampil berhijab di pertandingan tinju di Jerman Kini Nasr sedang memperjuangkan haknya dan petinju berhijab lainnya agar dapat bertanding di Liga Internasional Ia berharap dapat mengubah aturan yang dibuat oleh International Boxing Association Impian saya adalah untuk mengubah aturan internasional agar memungkinkan perempuan dari semua latar belakang untuk bisa bertarung Anda harus berjuang untuk membuat satu perubahan tulis Nasr di unahan Instagram pribadi Penggunaan hijab di atas ring pertandingan memang masih menjadi isu yang dipermasalahkan hingga saat ini Contohnya di 2016 seorang petinju asal Amerika Serikat Amaiya Zafar dilarang berkompetisi di kejuaraan Nasional Bird Boxing di Florida Pada saat itu Michael Martino Direktur Eksekutif dari International Boxing Association mengatakan Bahwa penggunaan hijab dapat mengganggu masalah keamanan dalam pertanding Namun satu tahun kemudian USA Boxing mencabut larangan pemakaian atribut agama Dan Zafar dapat kembali pertanding mengenakan hijab Baik Nazar maupun Zafar berharap agar International Boxing Association dapat mengikuti langkah USA Boxing Dalam merubah aturan kode etik atribut pakaian Yang memperpulihkan penggunaan hijab saat pertanding Dengan begitu keduanya dapat ikut pertanding di Olimpiade 2020 mendatang di Tokyo Terima kasih telah menonton!